Bagaimana kita sembuh dari luka perang? Nama saya Lian Gugali. Saya berasal dari... Inilah sosok Lian Gugali, tokoh utama dalam film dokumenter The Peace Agency, yang diputar pada festival film perempuan di Museum Afrika Amerika Philadelphia baru-baru ini. Film ini terpilih dari 400 film bertema perempuan atau karya sutradara perempuan dari seluruh dunia. Film karya sutradara Amerika Su Usim, yang kini menetap di Bali, mengisahkan perjuangan Lian, perempuan asal Poso, Sulawesi Tengah, dalam mengatasi konflik antaragama melalui pendekatan pendidikan. Dengan sekolah Institut Mohsin Tuhu yang didirikannya, Lian mencoba memberdayakan perempuan serta mempromosikan kesetaraan gender dan perdamaian. Saya kira film ini untuk komunitas Indonesia sendiri di Philadelphia bagus sekali untuk ditunjukkan supaya kita juga tetap ingat untuk selalu bertorelansi dalam beragama. Karena di Philadelphia sendiri ada teman-teman yang beragama Kristen, teman-teman yang beragama Muslim. Jadi kita harus selalu ingat, kita tuh bineka tunggal ika. Kita beragam tapi kita selalu harus satu. Sinta, diaspora Indonesia asal Poso di Philadelphia, malam ini mewakili Lian Gogali dan Sue Usim, membacakan pesan tertulis mereka. Lombok tari yang didirikan Sinta, Modero & Company, membuka pemutaran film dengan mementaskan tarian Poso, Gandang Katu, yang berarti denyut kehidupan. Warga Amerika yang datang menyaksikan perjuangan Lian Gogali dengan kondisi kaki yang cedera, nampak terharu ketika kerja keras Lian, diakui saat menerima penghargaan Coexist di New York tahun 2012. Penghargaan ini diberikan bagi mereka, pejuang perdamaian antaragama dan kepercayaan di seluruh dunia. I thought it was extremely inspirational on so many fronts, from clarifying the political confusion about the history of the conflict and also about the women's, starting from the grassroots level, so to see now where they've come from and how they're working and the recognition that she got on this level for the award is amazing and she had such gratitude. That was really beautiful. I think the Peace Agency is a film that's going to leave people walking away uplifted. I think people are going to realize that there is hope no matter how dire something seems or how difficult the situation seems. I think there's always hope and I think the Peace Agency gives people that hope. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Aryat Nebudianto, Lorenz Yuswah Yudi, Nia Iman Santoso, VOA. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you.